Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 43 dan 45. Jadi 43, 44, dan sampai 45. Karena di halaman 46 sudah yang baru. Nah, kita mulai. Kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Di sini, Udin, Lina, Beni, Edo, dan Siti duduk bersama kembali. Together, bersama, again, kembali. Mereka sedang membicarakan, ini pakai ink ya, sedang, tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan, dan tujuannya. Jadi, tujuan kita perlu melakukan hal itu dan tujuan kita tidak perlu melakukan hal itu. Nah, itu dia. Kerja dalam kelompok, fikirkan apa yang orang kedua harus sampaikan untuk menyebutkan ke orang pertama apa yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. dan tujuannya, ya, tujuan melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Tulis tangan kalimat-kalimat kamu itu di selembar kertas. Pastikan, make sure ini, pastikan ya. Kamu mengetahui makna setiap kata dan mengucapkannya secara benar. Bergunakan kemus, jika ada masalah, tanya guru. Kemudian, bermain peran. Nah, kamu berperan seperti dialog pertama, ada yang berperan sebagai Beni, dan ada sebagai Lina. Ucapkan kalimat-kalimat si pembicara, ya, kalimat-kalimat ini, ya, dan juga ini nantinya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Dialog pertama sudah diselesaikan sebagai contoh. Nah, ini. Ingat, apakah ingat tidak Dayu Genadiare, karena dia tidak membersihkan atau mencuci buah-buahan sebelum dia makan, ya. Nah, sebagai orang kedua, apa yang harus disebutkan, disampaikan ya, atau menanggapi terhadap pernyataan si Beni, yaitu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, serta alasannya. Nah, ini kita lihat contoh pertama, yang mana yang perlu dilakukan. Nah, so, maka kamu harus selalu mencuci buah-buahan kamu sebelum kamu memakannya. Ini yang perlu dilakukan, ya. Perhatikan, ya, ini dia. Dia tidak mencuci, ya. Nah, apa tujuannya? Sehingga kamu, so, that ini sehingga, ya. Sehingga kamu tidak akan, nah, will not tidak akan kena diare. Nah, jadi, dari pengalaman sedayu, nah, kita harus mencuci buah-buahan sebelum kita makan. Perhatikan kalimat-kalimatnya, ya. Yang di sini, ya, di akhir, di, si B ini mengatakan di kalimat terakhirnya, kita jadikan di kalimat awal. Kalimat awal jadikan kalimat akhir. Dengan penambahan-penambahan, ini satu, ya, dan sul, menggunakan sul, ya. nah, kita lihat dialog kedua. Ya, dialog kedua, hmm, Edo kena flu sangat mudah, karena dia tidak pernah cukup olahraga tiap hari. Nah, apa kalimatnya? Nah, kita buat di sini, ya. perhatikan kelimat pertama, dialog pertama, maksudnya. So, you need exercise, ya, you need, oh ya, enough-nya cukup, belum, belum lagi ya, enough exercise, every day, ya, every day, nah, so that, nah, ini dia, you will not, bawahkan ya, catch, nah, catch, ini kata awalnya, catch ya, co-e-zi-li, i-zi-li, nah, itu dia, ya, jadi, yang kelimat pertama, jadikan kelimat terakhir, kelimat terakhir, jadikan kelimat pertama, nah, ini berbeda, agak berbeda sedikit, saya merasa penat-penat seluruh badan saya, all over my body, itu seluruh badan saya, serasa sakit, nah, atau penat-penat, ya, merasa penat, nah, jawabannya, apa, mungkin stretching, ya, atau peregangan, kalau stretching itu kan peregangan, ya, you can just stretch your body, koma, so that, nah, ini purpose-nya lagi, yang akan kita buat, you can use your little time, nah, bitwin, classes to keep you healthy, nah, peregangan, melakukan peregangan, ya, nah, nah, kita lanjut, dialog keempat, I exercise, ya, saya olahraga, sebelum saya pergi ke sekolah, sehingga, saya sering datang terlambat ke sekolah, nah, apa yang perlu dilakukan, ya, bisa seperti ini, ya, you, ya, jangan, exercise-nya, jangan lama-lama, should not exercise, ini not to do, ya, jangan, tidak perlu dilakukan, too long, in the morning, so that, you will not eh, ini mana, you will not late, ya, you will not come late to school, nah, seperti itu, ya, atau bisa juga seperti ini, di awalkan, ya, nah, yang dialog 4, ya, nah, in order, kita menggunakan in order, ya, kita menggunakan in order, ya, di sini, beda caranya, ya, untuk, ya, in order, not to be late to school, nah, you should not exercise too long in the morning, nah, jadi ada dua cara, ya, ada dua cara, yang pertama, cara pertama tadi, pakai so, dan kedua, menggunakan in order ini, ya, ya, kita lanjut, dialog 5, ya, dialog 5, ya, banyak sekali, nyamuk di rumah saya, saya merasa, apa namanya, anoi ini semacam, apa namanya, terganggu, ya, merasa terganggu, jadi, bagaimana membuatnya, apa yang harus dilakukan, agar nyamuk tidak banyak, tentu kita harus membersihkan rumah, ya, nah, should clean your bathtub, ya, nyamuk kan biasanya di dalam air, jentik-jentiknya, ya, regularly, so that, nah, there is no mosquito, kuito, ya, in your house, nah, itu caranya, nah, dialog 6, dialog 6, kita terlalu banyak, tunggu, kita terlalu, memiliki, terlalu banyak, barang-barang, yang tidak bisa didaur ulang, ya, unresikable ini, artinya, tidak di, tidak bisa didaur ulang, di mana-mana, di mana-mana, ya, kita memiliki terlalu banyak barang yang tidak bisa didaur ulang di mana-mana, ya, nah, apa yang harus kita lakukan, nah, kita, apa yang harus dilakukan, nah, kita, kita, we should use, reuse, plastic bag, ya, tunggu, salah ini, reuse, plastic bag, ya, so that, we can reduce, plastik was, ya, kita harus menggul, mendaur ulang, eh, kantong plastik, sehingga, kita bisa, mengurangi, sampah plastik, nah, itu artinya, ya, nah, itulah, eh, untuk halaman, berapa ini, 44, ya, 44, nah, kita lanjut ke halaman 45, kita, saya, ya, saya maksudnya guru, ya, guru akan membimbing kamu, untuk merefleksikan, apa yang telah kamu pelajari sekarang, lengkapi pernyataan-pernyataan di kota, nah, terjemahannya, sekarang, saya mengerti, bahwa, should, have to, must, atau, eh, kalimat imperatif, digunakan, nah, untuk apa gunanya? Untuk, menyampaikan, ke seseorang, agar melakukan sesuatu, contoh, nah, contoh sudah ada di atas ya, kamu ambil saja, nah, ini dia, ambil beberapa contoh, dari teks, yang telah kamu pelajari, pelajari, nah, ambil contohnya di atas ya, nah, yang kedua, untuk menyampaikan, atau, meminta seseorang, tidak melakukan sesuatu, contohnya apa? Nah, ada, seperti yang pertama tadi, ada contohnya di atas, yang telah kamu pelajari, yang ketiga, yang ketiga, untuk meminta seseorang, apa, untuk dilakukan, atau tidak dilakukan, contohnya apa? Jadi, contoh-contoh, meminta seseorang, melakukan sesuatu, atau tidak, melakukan sesuatu, ambil contohnya yang di atas, dari, pelajaran yang telah kita pelajari, pada bab ini, nah, barangkali itu saja, untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan like, dan sampaikan pada teman-teman, guru, agar kamu bisa, diskusikan di dalam kelas, nah, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.